Bunda Paut Kota Pekalungan, Inggit Soraya, menegaskan pendidikan yang diberikan pada anak usia dini bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh dan menekankan pada pengembangan seluruh aspek perkembangan anak. Masa usia dini merupakan masa keemasan seorang anak. Pada masa ini perkembangan otak anak sedang berada pada puncaknya yang dapat menunjang tumbuh kembang dalam berbagai aspek baik kognitif, fisik, motorik, sosial, dan emosional. Selain itu juga terjadi peletakan dasar-dasar kepribadian yang akan menjadi tonggak identitas diri ketika anak beranjak dewasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa masa usia dini merupakan masa pembentukan karakter bagi seorang anak. Untuk itu Bunda Paut Kota Pekalungan, Inggit Soraya, menegaskan pendidikan yang diberikan pada anak usia dini bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh dan menekankan pada pengembangan seluruh aspek perkembangan anak. Inggit menyebut di Kota Pekalungan sudah mengencarkan sekolah ramah anak. Mulai dari Paut hingga SMA-SMK. Dengan demikian diharapkan akan terbentuk anak yang berkarakter dan menjadi generasi yang lebih baik untuk bangsa. Pendidikan karakter juga menurut saya sangat penting ya. Apalagi juga terkait dengan sekolah ramah anak. Kemarin kita dari sekolah dari mulai TK, Paut, TK sampai dengan SMA kita sudah diklarasi sekolah ramah anak. Daripada kenyataannya juga kejadian-kejadian di sekolah ataupun seperti perundungan, pembulan itu masih saja terjadi. Nah harapannya juga kita ingin lebih memperkuat karakter anak supaya anak-anak ini dididik dengan baik. Dari mulai sekolah Paut ini kita ada harus day ataupun juga seperti deklarasi anti perundungan ataupun bullying pada anak-anak. Ya diharapkan dengan perkuat dari sejak dini mudah-mudahan nanti ke depannya juga akan lebih baik lagi. Inggris berpesan agar orang tua juga turut aktif dalam membentuk karakter anak tersebut. Supaya tidak ada kejadian-kejadian yang merugikan anak seperti pembulian dan lain sebagainya.